bahwa ternyata orang tua nak kepingin dua anak sing birrul walidaini nak wong tua kepingin dua ini anak soleh-solehah ya wong tuanin disit sing kudum bagus si karo anak kek kalau tak tangkon karo ibu-ibu sebelah kanan assalamualaikum bu jenangan jadi seorang ibu pernah tukaran kali putra ini apa mbo den sering jajan nyong tek takon karo ibu-ibu sebelah kanan ya bu kok ntar ninyong nyong tek ngeringan adizit bu assalamualaikum jenangan jadi wong tua pernah tukaran karo putra ini apa mbo den galdina oke bisanin jenangan tukaran karo putra ini apa mbo den putra ini maaf kira-kira si ngangil bocaya apa si ngayel sing tua ibu ini ngucap bocaya bocaya ngucap mamah ini berarti salah kabe maaf kia iku langan tiga agen mulang bocaya karo mulang wong tua gue lewe angel mulang wong tua soale entute bocaya karo entute wong tua gue mau nini beda itu menanyinya ngomong entute bocaya gue mau nini saru orang sengaja bocaya kepentut ngarepe mamah netip dan orang sengaja mamah ini ngucap sembarangan hmmm becucat ngantut ngarepe wong tua saru entute mau nini saru tapi giliran mamah ini sing berat-berat berat-berat ngarepe bocaya mamah ini ngucap orang papa wistua itu ayo ayo kira-kira si ngangil bocaya apa si ngayel sing tua nah ada ngaku sikit dewek-dewek maaf anak adalah peniru yang handal dan dos arane wong tua kudus setiap langkah ngati-hati mergus setiap kelakuan wong tua mesti ditiru karo putrani betul maka umar bin khotob ngendika akan naik wong tua kepingin dui anak sing birrul walidaini dui anak sing kepingin isa bagusi karo wong tua maka silakan wong tuanin bisit sing bagusi karo putrani dengan cara apa? orang tua wajib mencari riski ingkang halal jarane halal dalane supaya berkah hasil aja main-main 4 rezeki walaupun anaknya mondok mondok saya mboden ngaji saya mboden tapi syarat pokok utama orang tuanya harus ngasih sangu modal anaknya ngaji dari rezeki sing bersih jangan sampai rezeki kotor sodako saya mboden sodako saya tapi naik sodako ku duitnya dari hasil duit korupsi maka ibarat wudu tapi nganggob banyu uyu sah mboden ini ku sodako apa maning rezeki yang masuk ke dalam perut anak kita halal haramnya sangat mempengaruhi sifat kepribadian watak bahkan karakter anak mulane wong tua wajib boleh rezeki halal jarane halal dalane nonton riwayat katus nikibak tenggene zamane sayidina abu bakar ada salah satu manusia meninggal dunia wafat sedo ternyata sayidina abu bakar menawarkan diri untuk mensolati niku jenazah karena ternyata niku mayi terikala uribe punya riwayat hidup yang baik aling ibadah senang sholat jamaah senang maca quran maning mulane sayidina bu bakar kepingin ngolati niku jenazah ketika niku jenazah epan disolati sayidina bu bakar nambe pantak biratul ikhram ternyata dumatakan anak ula teka anak ula ula teka ucuk ucuk ula langsung nyokot anunya anu 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 ah anu manuknya gila sikit sikit kulo nikki arpa noracita jorok bu nikki kulo namung jelas na nang keterangan riwayat di kitab niku kayak gue anggar manuk terlalu kasar heehm bahasa aluse manuk apa burung burung kan bahasa indonesia ya ah paksi-paksi ternyata ulangnya daga langsung nyokot paksinya Hai korang gena paksinya ya ah klakson motor Hai klakson motor next suaranya banter serukan moni netotot nah naik klakson motor suaranya Hai itu yang saya maksud tanpa ngomong keknya rata gelbu jadi kalau wakil akan kalau sampeyan klakson motor suaranya banter moni netotot sing cilik moni net nanya rata gelo ngomong aja gue berarti antara Manuk kero klakson motor kalau wikaksar klakson motor beti nyong milih pancen kudunya put Manuk setujung ibu bareng Sayyidina bubakar wistabiratul ikhrom ternyata anak ula teka ulangnya langsung nyokot Manuk ke si mait Sayyidina bubakar kaget langsung ambil pedangnya jur pedangnya dihunuskan oleh Sayyidina bubakar Arab gomateni gue ula ketika ulangnya pantipateni ucuk-ucuk dumadakan ulangnya bisa ngomong kayak menungsa ulangnya ucap Assalamualaikum Sayyidina bubakar Waalaikumsalam Subhanallah laula kau sampeyan bisa ngomong kayak menungsa iya sebab aku ula tutus sembarang ula aku ula utusan ikhusti Allah maka tolong aku aja dipateni karena aku kemungutusan ikhusti Allah temenan buah kiri pedangnya dikembalikan ke tempat semula Sayyidina bubakar ngobrol karo ula gue mau laula aku bunjaluk ngapuran namen sampiannya retak pateni mereka sampiannya nyokot Manuk ke si mait yang tak pikir kamu mau milih namen nyokot Manuk ke si mait yang apa duduk jempolnya yang apa duduk gulunya yang apa duduk watengek yang apa sih dipilih Manuk ke emangnya ini Manuk ke mait waktu lagi uripe salah apa karo sampeyan ulanin jawab Sayyidina bubakar aku nyaluk ngapura gawe ribut di tengah hikmatnya sholat jenazah tapi kula diutus nangkusti Allah kenyokoti iki manuk ke mait sebab ke Manuk tutus sembarang Manuk ke Manuk sing langka matanya hai 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 perhatikan ulanin jelas nak wis detail nemen gue bu maka kimai trikala uripe pancen alih ibadah senang mata Quran sholatara ketinggalan tapi ternyata diutus oleh kusilokonnya maka kimanuk ke mait sebab mait iki waktu uripe mat naik tipis wawike orang bersih orang cewok ajang rubah sejarah jenengan bu bahasa aluset cewok kan wawik lagi wawik orang bersih bimanuk di jokotulah apa mani ngora cewok ngarang gawe cerita sampean gara-gara pipi sewa wikora bersih kok nganti manuk itu jokotulah pak repot apa repot repot inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatuhirin mulanek usia lo nekukan cinta kali menung sasing taubat dan menung sasing jaga kesucian baik kesucian pikir kesucian hati maupun kesucian diri ini kok kudu dijaga karena syarat sanya sholat badan pakean tempat sholat kudu bersih mulane wong lanang maaf piayi kakung dianjurkan oleh ganjeng nabi tipis sekon karondodok kon karo tong tongkrong ba babak nengendika sanatik namen la mumpuni ga ternyuyubit diatur barang barangku nengar dewek protes nikis sanis klo singatur ba nyongkan mung nyampek natrok dodok dadakan protes barang barangku saya hanya menyampaikan kanjeng nabi menganjurkan menek wong lanang pipis kon karondodok kenapa sepisan secara ilmu kedokteran wong lanang pipis posisinya karondodok pak niku justru menjaga kesehatan sebab ngunin dodok niku gampang ngetokna penyakit sekalian kali lewat banyune urin wong keringetan nyambut gawe macul pengusaha wak niku insyaallah badannya malah justru walaupun ya kesel tetep awake sehat karena metuk keringet ya kepanasan keringetan justru anggar kepanasan nyambut gawe korang metuk keringetan wah niku malah bahaya yang kedua termasuk wong pipis niku ngedalakan penyakit mulane bapak-bapak dianjurkan posisinya kon karondodok niku membantu ngedalakan penyakit lewat banyu urin urin niku nonsayu banyu pipis yang kedua wong lanang dianjurkan kenjenapi pipis sekon karondodok supaya orasawar sawer nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu maka wong lanang damehna lewi simpel ketimbang wong waton maka wong lanang sembarangan maaf kebelet pipis dipelenteknya langsung jempet naringwit randu garanya orang ngerti apa eh supir-supir truk sembarangan tak mengerti pipis aja pada sembarangan bom bensin anak toilet umum anak gede-gede nerang ras area mbayar nge wubekoh supir truk gebelet pipis mong dicempet naban roda truk berarti kan malah korawawik babar belas berarti mong dobat abit natok eh si mandan mending dobat abitana malah kadang-kadang karo diselentiki wong waton pada protes salah kaya mumpuni pernah wero ibu belum tahu saya ini musyafir perjalanan saya satu hari minimal 100 km dinten-dinten di atas 100 km saya hidup nikis saking pahamu ribnang dalan sehingga nyoki protes malah kerobong lanang-lanang aja pada pipis sembarangan ngotori mataku lah iya supir truk kadangki supir bis sembarang malah dicempet-cempet naban roda truk sembarangan ibu-ibu khususnya ini maha naik lagi lelungan tindakan karo bapane kok nganti wong lanang gelempiti sembarangan jejak basing panter kang buri ya malah sawar-sawar ben kun mikir sampe wong lanang pipis sembarangan mat sing pipis sembarangan sing lanang sing kotor sing wadun weh sampe sing kakung pipis sembarangan sing pipis sembarangan sing kakung sing melukotor sing wadun bahaya soalnya kepingin danak soling-soling maka kudung jaga kesucian diri maka secara secara fakihnya kita kudung jaga kesehatan jaga kebersihan jaga kesucian diri karena untuk melaksanakan syariat kita kudung ngerti bab toheroh untuk melaksanakan ibadah kita kudung ngerti bab bersuci yang pentingnya ngaji maka anak mayit berikalah uri paling ibadah tapi bareng mati manukit dicokoti ula munggara-gara wawike ora bersih secara tasawuf secara filosofi akeh wong gelem ibadah tapi rejeki ne esih rejeki kotor solat ora ketinggalan lima waktu ya dinan-dinan dilakoni tapi si dadi gelem rentenir dadi tukang ngerolas ngerolas nak duit manak-manak nak duit kita kan arah ini makan duit riba lah solat kok eh si gelem rejeki ne kotor kita arah ini wawike ora ber manukit dicokot takar takar ja